Guys, di video ini, Bli mau kasih giveaway pertama buat kalian penonton setiap channel Bli Kaseb Krishna. Simak video sampai habis untuk dapetin voucher pulsa sebesar 50 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. So, cek di shot video. Kita udah sampai di desa Mas Ubud. Pertigaan di depan ini, kalau ke kanan itu ke Goa Gajah, ke Gianyar, dan ke Tampak Siring. Kalau ke kiri itu ke Ubud dan ke arah Tegalalang. Sekarang kita lihat suasana di Ubud seperti apa. Dan saat ini pukul setengah 6 sore. Pertigaan di depan, kalau lurus kita ke Payangan. Kalau ke kanan kita ke Ubud dan ke Tegalalang. Di sini biasanya macet banget. Dan ada polisi bertugas juga. Tapi sekarang agak sepi. Kendaraan yang lululalang juga agak sepi. Terus toko-toko di sini juga masih banyak yang tutup. Dan ini Kimia Pharma sama Mini Market masih ada yang buka. Di kawasan ini udah lumayan agak rame kendaraan lululalang. Dan aktivitas masyarakat juga lumayan rame. Daerah ini lumayan banyak toko-toko yang buka. Dan ini pasar juga masih ada yang jualan. Dan ini Coco Mart juga. Sebenernya ini kalau dilihat gak kayak lagi pandemi COVID-19 sih ya. Cuma bedanya gak ada temu bulenya aja. Cuma ini rame masyarakat lokal aja. Ini Indomark juga masih buka. Nah ini di depan kita udah mau sampai di persimpangan Raya Ubud. Nah itu baru liat buli satu naik motor. Kalau ke kiri itu ke Ubud dan ke Alun-Alun. Kalau lurus itu ke Tegalalang. Dan ke kanan ini ada jalan kecil bisa tembus sampai ke tampak siring. Sekarang kita udah di Jalan Raya Ubud. Ini kita udah mau sampai di jantungnya pariwisata Ubud. Dan disini agak tampak sepi. Nah ini sepanjang jalan ini beli gak skip videonya. Jadi biar kita bisa nostalgia dengan suasana Ubud. Karena jalan ini juga gak terlalu panjang. Jadi kita bisa lihat detail suasana disini seperti apa. Cuma beli gak sampai ke arah Monkey Forest. Karena beli agak kelupaan jalannya. Jadi beli gak sampai sana. Dan nanti kita muter sampai di Alun-Alun Ubud. Dan sekaligus juga kita lewat di Pasar Ubud. Terus kita langsung balik lagi ke sini. Itu di depan udah Alun-Alun Ubud. Cuma kita gak bisa lurus karena satu arah. Jadi kita ke kiri dulu. Disini juga toko-toko masih banyak yang tutup. Disini juga masih rata-rata tutup. Cuma ada satu restoran yang masih buka disini. Nah ini di kiri lapangan Ubud. Dan kita lanjut ke kanan ke Pasar dan Alun-Alun Ubud. Nah jadi ini jantungnya pariwisata di Ubud. Dan disini juga masih banyak toko-toko yang belum buka. Dan disini bener-bener yang sepi banget. Di depan ini udah Pasar Ubud dan Alun-Alun Ubud. Kalau ke kiri itu kita bisa tembus ke Tabanan, ke Cangguh kayak gitu. Nah ini kita ke kanan. Kita balik lagi. Ini di Alun-Alun Ubud dan di Pasar Ubud. Dan jantungnya banget. Ini bener-bener sepi banget. Dan masih pada tutup disini. Pasar juga tutup. Nah ini di kanan. Ini udah Pasar Ubud. Ini yang bener-bener sepi banget. Tadi di Jalan Cok Gederai aja itu masih yang lumayan rame. Tapi ini disini yang di jantungnya Ubud banget. Ini bener-bener sepi banget. Nggak ada tamu sama sekali. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan kunjungan wisatawan juga kembali pulih. Dan aktivitas juga kembali pulih. Semoga video ini bisa mengobati kerinduan kalian dengan Ubud. Guys, kasih kritik dan saran kalian yang jujur buat video ini. Kritik dan saran terbaik akan mendapetin voucher pulsa sebesar 50 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang. Pemenang akan diumumin melalui balasan komentar kalian. Dan jangan lupa jika kalian suka, klik like dan subscribe YouTube channel Dikasab Krishna. Thank you for watching. I love you all guys. Bye-bye.